Kata-katamu itu punya daya cipta, apa yang kau katakan itu akan menjadi tindakan, apa yang menjadi tindakan itu menjadi kebiasaan, apa yang menjadi kebiasaan itu menjadi nasibmu, jadi melihat nasibmu ke depan gampang kebiasaanmu hari ini, kalau kebiasaanmu tidak berubah, nasibmu tidak berubah, kira-kira anakku ini akan jadi apa 5 tahun ke depan, saya akan lihat dari kebiasaannya sekarang, kebiasaannya itulah benih yang akan dituainya di hari tuanya, Oleh karena itu kalau kau melihat seseorang, lihat kebiasaannya, daily life, aktivitas sehari-harinya, makanya hati-hati dengan apa yang kau dengar, hati-hati dengan apa yang kau lihat, supaya hati-hati apa yang kau pikirkan, supaya hati-hati apa yang kau perkatakan, supaya berhati-hati dengan apa yang kau lakukan, supaya berhati-hati dengan kebiasaanmu, karena kebiasaan menentukan nasibmu, makanya saya tidak percaya orang yang berdoa semalaman pun baca Alkitab satu hari tiga pasal, Kalau kebiasaannya tidak berubah, nasibnya tidak berubah